Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menunjukkan beberapa jenis tanam hias seperti ini lidah mertua ini namanya anggrek ini kuping gajah ini lavender ini sejenis keratai yang ini gelandari bingannya seperti ini ini gelombang gendah ini penyakam boja lainnya juga buah-buahan seperti pohon mangga yang ada digantung pokok maya buku sayuran seperti cabai ini tangkuk ada juga tanaman obat-obatan seperti daun siri daunnya seperti bentuk hati jahe tanaman ini tanaman cincau digunakan untuk mengobati panas dalam penyakam ini tanaman angkung digunakan untuk mengobati penderita struk harga buahnya cukup mahal beberapa tanaman bumbu dapur seperti salam boja yang ini bumbu dapur juga namanya kunci daun pandan pohon salam ini lidah buaya digunakan untuk menyuburkan rambut mengobati luka bakar hai teman-teman yuk kita cari ngomong untuk diowancarai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan aku Tessin dan ini mamaku yang cantik namanya Mama Wisma yuk kita langsung lanjut wawancaranya dengan Mama dengan tema cara merawat tumbuhan siap Mama insyaallah ketik pertanyaan pertama apa saja jenis tanaman yang ada di kebun kita dan jenis tanaman apa saja yang memerlukan perawatan jadi jenis tanaman yang ada di kebun kita seperti yang sudah Tessin lihat tadi di awal ya ada beberapa jenis yang pertama tanaman biar ada patungan uang, petungan uang, petungan uang, gelombang cinta, patis-patisan, gelombang daru, lapender, peratai, eforgia, riminuti, dan klub bunga tamboja kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga jadi tanaman obat ada buah, 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 jahe, buah, buah, dan cinta yang ketiga yang ketiga dan seterusnya ada sayur, buah, dan bumbu dapur seperti apa? pohon mangga, bumbu dapur kita kemudian ada buah payah kemudian ada cabai ada sahur kangkung ada bumbu dapur kunci, salam, daun pandan, dan lain sebagainya kemudian jenis tanaman yang memenuhkan perawatan sebenarnya hampir semua jenis tanaman memenuhkan perawatan ya Kevin supaya apa? supaya tanaman tumbuh dengan nyugur tapi ada juga beberapa tanaman bias yang membutuhkan perawatan yang khusus seperti buah adek kemudian rumput jaga juga harus telaten seperti itu Kevin sudah paham? coba kahan mamah pertanyaan kedua siapa saja yang bertugas merawat tanaman mamah? yang biasanya rutin melakukan perawatan adalah yang menutri tapi kadang-kadang juga banyak kadang-kadang banyak kadang-kadang banyak kadang-kadang banyak dan sebetulnya ada orang yang memenuhkan kita mempunyai kewajian untuk melakukan perawatan tanaman di kebun tanyaan ketiga mengapa tanaman perlu dilawat mamah? tanaman perlu dilawat karena tanaman adalah makhluk hijau sama seperti kita manusia yang membutuhkan makanan tanaman itu juga itu mana? dan ya tanaman bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses apa? fotosintesis ya betul Kevin dalam proses fotosintesis tanaman tanaman membutuhkan apa saja? air tanaman dan cahaya matahari dan cahaya matahari dan cahaya matahari betul dalam proses fotosintesis tanaman membutuhkan air dan bila kekurangan air maka tumbuhan akan layu dan mati jadi tumbuhan harus disiram secara teratur ya Kevin supaya tanaman kita tumbuh dengan sungguh dan kebun kita menjadi asri dan bunda sehingga tanaman kita terus menghasilkan oksigen untuk kebutuhan kita manusia untuk bernapas begitu Kevin pertanyaan keempat bagaimana cara merawat tanaman mamah? cara merawat tanaman ada 4 P yang pertama adalah peniraman yang kedua pemutukan yang ketiga pemangkatan dan yang keempat adalah pembersihan sama dan gulman nah peniraman itu apa? tumbuhan itu membutuhkan air makanya harus disiram untuk proses fotosintesis bila kekurangan air maka tumbuhan akan layu dan mati tumbuhan harus terus disiram secara teratur yakni kita pagi atau sore kemudian yang kedua pemupukan pupuk diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur yang terakhir pemberian pupuk yang terakhir yang terakhir adalah pemberian pupuk yang terakhir yang terakhir adalah pembersihan hama dan gula hama itu berupa hewan kemudian kaktin itu berupa tumbuhan hama hama seperti misalnya siat yang mereng atau walang sangit yang menyebabkan kerusakan pada tumbuhan biasa ini diperlukan dengan semprot pesi kemudian yang hama seumur yang terakhir yang terakhir yang terakhir itu harus dikendalikan agar tidak menyambut pertumbuhan tanaman yaitu dengan cara apa disiangi atau dibakuti kemudian bisa juga disengkrol dengan namanya herbivida begitu Kevin sudah gelas sudah pertanyaan terakhir kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan mama untuk perawatan tanaman baiknya dilakukan secara rutin dan teratur atau setiap hari ya untuk menyeramnya setiap pagi atau sore hari kemudian untuk penutupan biasanya dilakukan di awal untuk menanam kemudian bisa diselini dua minggu atau satu bulan begitu oke baik teman-teman itulah tadi wawancara aku dengan mamaku tadi bagaimana cara bagaimana cara merawat tumbuhan semoga bermanfaat ya teman-teman dan menjadikan kita menyayangi semua ciptaan Allah dengan cara merawat dan memeliharanya dengan baik akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih